Itu posisinya lagi tegang begini, dia tuh ketawa Kepalanya ngadep ke atas, gitu ketawanya Perutnya itu gede lagi, ngomong Mas aku hamil, mas aku hamil Itu aja yang diulang-ulang terus sama Dewi Sandang kelawan Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Pramono di Kediri Mas Pramono atau Mas Pram menceritakan tentang kejadian suatu malam Bersama adiknya Seorang perempuan namanya Mbak Dewi Dan Mbak Dewi itu adalah seorang perias pengantin Dimana waktu itu Kejadiannya sekitar tahun 2005 Mbak Dewi itu dapet proyek Dapet pekerjaan Untuk merias pengantin Dan pengantinnya itu adalah temannya sendiri Ya seperti sebelum-sebelumnya Mbak Dewi pun akan minta Mas Pram Kakaknya gitu ya Mas aku meminta tolong dianterin ke sana Oh ya sudah Akhirnya kayak gitu Pokoknya setiap ada pekerjaan kayak gitu Dan harus keluar malam Maka Mbak Dewi akan minta Mbak Dewi akan ngandelin Mas Pramono itu untuk antar jemput Dan hari itu Mbak Dewi pun diantar sama Mas Pram Gak tau berangkatnya jam berapa Dan mereka itu pulang sampai kurang lebih sekitar jam 11 malam Sebelum mengalami kejadian tersebut Ada satu kejadian yang dialami oleh Mbak Dewi sendiri Jadi Mas Pram waktu itu kan biasanya antar jemput gitu ya Cuman waktu itu Mas Pram memilih untuk tinggal di sana Ngobrol sama ini Jadi Ini kan temannya Mbak Dewi Kenal juga keluarganya sama Mas Pram Nah akhirnya Mas Pram juga pernah main ke daerah situ Ada beberapa temannya Ya sudah akhirnya daripada Aku pulang pergi gitu Jaraknya dari rumah ke sana itu kurang lebih sekitar 14 km Meskipun bawa kendaraan bawa mobil Cuman kan ya sayang bensin juga pikirnya Mas Pram Ah udahlah aku disini aja Toh banyak temen juga disini yang kenal Mas Pram pun disana duduk-duduk dengan Eh apa namanya Tetangga mempelai Termasuk dari keluarganya juga ada Ngobrol ke sana kemari sambil nungguin Mbak Dewi itu melakukan pekerjaannya Nah disela-sela nunggu tersebut Ini ya para tetangga gitu ya Yang pada disitu Kan apa namanya Kayak bolak-balik gitu Mampir ke sana nanti pergi lagi Kayak gitu kan bolak-balik Ada momen dimana waktu itu Mas Pram itu duduk sendirian Dan saat duduk sendirian Melihat Mbak Dewi itu keluar dari rumah mempelai Dari rumah pengantin tersebut Celingak-celingguk-celingguk-celingguk sampai akhirnya Pandangannya Mbak Dewi itu jatuh ke Mas Pram Mas Pram sendirian Disamperin sama Mbak Dewi Mas kamu udah makan belum? Belum makan kata si ini Ya udah makan aja ke belakang kata ya Kata si Nita temannya Mbak Dewi yang jadi pengantin itu Udah makan aja ke belakang sana Iya nantilah bentar lagi kata Mas Pram Nah waktu itu Mbak Dewi itu terlihat agak sedikit beda Jadi gak tau kenapa Apakah udaranya terlalu panas di dalam Terlalu pengap atau gimana banyak orang Ventilasinya kurang atau apa gitu ya Yang jelas Mbak Dewi Ya sebagai seorang perias pengantin Pasti dandan gitu ya Pasti cantik lah Cuman kelihatan Anak kok ini kayak capek banget loh Dia tuh kayak mungkin habis mirip gitu ya Mirip kayak orang yang habis lari muter lapangan Keringetan dia itu Sampai Mbak Dewi itu kan pake kerudung Kerudungnya tuh sampe dibuka Kenapa Wih ditanyakan sama Mas Pram Gak tau Mas Aku ngerasa panas katanya Gerah banget di dalam Padahal di luar itu gak terlalu Ini Terus Mbak Dewi pun akhirnya melanjutkan Gak tau Mas kayak engat gitu Perasaanku gak enak Perasaan disini maksudnya tuh Badannya gitu Badanku tuh aku ngerasa gak enak Mas Gak tau kecapean gak tau Gimana ya Pak kurang oksigen atau gimana ya Memang dilihatin Mbak Dewi itu Agak sedikit pucat Meskipun ketutup rias Tapi kelihatan kata Mas Pram Ini anak tuh beda Wih kenapa Wih kamu kenapa Kamu udah makan belum Aku udah makan Mas Tapi emang makannya tadi gak terlalu banyak Gak tau badanku tuh Aku ngerasa gak enak Kayak orang mau meriang Gitu gimana sih Mas Oh gitu ya Nah Sambil kayak gitu ngobrol-ngobrol Mbak Dewi pun akhirnya cerita Mas Ada sesuatu yang Menurutku aneh gitu ya Tapi itu mungkin cuman Perasaanku aja kali ya Ah bukannya mau gimana-gimana Udah lah aku gak mau yang Ngomongin yang mistis-mistis Kayak gitu ya Mas Pram pun Yahwi yang namanya penganten Itu kan sesuatu yang sakral Dan sesuatu yang sakral itu Biasanya ya Bersebelahan katanya Berdekatan Dengan sesuatu yang Mistis-mistis itu Tadi katanya Gak bisa kita terlepas dari itu Meskipun kita gak peduli Tapi ya pada dasarnya Hal itu tuh tetap ada Di sekitar kita Iya sih Mas Itu dia Mas Aku tuh ngerasa yang aneh Loh emang kamu ngalamin apaan Emang kamu ngerasain apaan Tanya Mas Pram kan Dan sebelum kita lebih jauh Kedalam cerita Seperti biasa Kami mau mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk kawan-kawan subscriber Semuanya Terima kasih Untuk kawan-kawan Yang udah kasih support Dekasih dukungan Terima kasih juga Buat kawan-kawan Yang udah ngasih like Udah nge-share Ke yang lainnya Gak lupa juga Terima kasih banyak Buat kawan-kawan Yang udah ninggalin komentar Kawan-kawan Yang udah join Jadi membershipnya Lapak Horror Kawan-kawan Yang udah ngasih support Udah ngasih hadiah Dalam bentuk supertanks Kelapak Horror Termasuk kawan-kawan Yang udah memesan Atau udah order Merchandise-nya Kelapak Horror Berupa t-shirt Ada hoodie juga Terima kasih banyak semuanya Semoga itu nanti Dikembalikan lagi Ke kawan-kawan Menjadi sesuatu Yang lebih besar Sesuatu yang lebih berarti Sesuatu yang lebih Bermanfaat nantinya Amin Baik kita lanjut lagi Mas Pram Menanyakan hal tersebut Mbak Dewi pun Diam sejenak Waktu itu Akhirnya Mbak Dewi pun Menceritakan Mas Aku ngerasa ada yang Aneh sama Nita Nita kenapa Gak tau mas Tadi kan Saat aku ngerias Gitu kan Ini Kan pake kemben Gitu ya Pundaknya kan Kelihatan ya mas ya Gak tau Aku tuh ngeliat Di pundaknya Dewi Itu ada Merah-merah Katanya Mas Pramnya Bercandain gitu Itu cipokan kali Maksudnya itu cupang Atau apa gitu Mohon maaf ya Itu kayak gitu Mas Pram tuh Ngegodain itu Gitu kali Mas enak Bukan Bukan itu Kalau cupangnya kecil-kecil Gitu Ini tuh enggak mas Ini tuh merah Di pundak loh mas Itu ngebentuk Kayak tangan Katanya seperti itu Ngebentuk kayak tangan Begitu Terus nanti Pudar lagi Nanti pas aku liatin lagi Ada lagi Tapi nanti ngilang Dengan sendiri Kayak gitu Terus mas Ada ilang Ada ilang Terus gimana Kata mas Pram Ya sudah Aku pun Aku ngeliat Nita juga Gak tau Ini anak kenapa ya Kok kayak kecapean juga Katanya Nid Kamu enggak enak badan Atau gimana Nid Iya Gak tau Badanku capek Ini juga Pegel Pundakku Kata si Nita Ya sudah Tak pijitin dulu ya Tak pijitin dulu ya Nid ya Akhirnya tak pijitin Mas Aku mijitnya itu apa Pas di yang merah-merah Itu loh Katanya Aku pijitin Nyet-nyet-nyet Badannya Nita itu Anget Aduh Ini pengantainnya Sakit Repot nih Tak samain Sama badanku Terus aku megang Salah satu asistenku Gitu ya Ini panasnya segini Normal gak Badannya Nita itu Lebih panas dari Kami semua Mas Nid Kamu sakit ya Nid ya Aku sendiri sih Aku gak ngerasa sakit Cuman Ngerasa capek aja Kata si Mbak Nita Oh ya sudah Ya kamu bertahan aja Nid ya namanya orang Jadi pengantin itu Pasti capek banget Kata si Siapa tadi Mbak Dewinya Udah kamu tenang aja Kamu fokus aja Bentar lagi kan Habis ini kan selesai Bertahan lah Kata si Mbak Dewi Sambil tak pejitin Gitu terus Ini ngerasa makin Apa ya Ngerasa makin Anget Ngerasa makin Anget Makin panas Badannya si Mbak Nita tadi Sama gak tau loh Mas Ada satu momen Dimana saat Aku megang pundaknya Mbak Nita Tanganku itu Rasanya tuh kayak Nempel mas Motak tarik begini kok Ini kayak Seolah-olah itu ada Lemnya Ada sesuatu yang lengket Tapi bisa tak Tarik juga gini Tak coba nyet lagi Tepat di warna merah Cap tangan Di pundaknya itu Kayak gitu Lengket lagi Aku gak berani Nanyain ke Nita waktu itu Udah lah biarin aja Semoga semuanya Baik-baik aja Semoga semuanya itu Lancar Kata Mbak Dewi Lah Semenjak itu Mas Gak tau kenapa Aku kok Tiba-tiba Keliengan Kepala aku tuh Kayak ngerasa Yah Agak sedikit pusing Kayak gitu mas Ya itu tadi Kata Mas Pram Kamu udah makan Atau belum Jangan-jangan Nular lagi Penyakitnya Dewi Eh Penyakitnya Nita Ke kamu Wah penyakit-penyakit Apaan Kata Mbak Dewi Ya udah Aku balik lagi ya mas Akhirnya apa Mbak Nita pun Balik lagi Ngelanjutin pekerjaannya Dan waktu itu Karena udah Memasuki malam Udah lewat Mahrib gitu Sebentar lagi kan Pengantin Mau di Jejer ya Mau di Jejer Ini pengantin Di kampung Jadi Bukan di gedung Atau apa Tapi di rumah Jejernya pun Di area Halaman rumah Di situ Mbak Dewi pun Masuk lagi Dengan maksud Ya karena Pekerjaan itu Sedikit lagi Selesai Tinggal Makain baju Ria sudah selesai Tinggal Makain baju Nah habis itu Baru Mau beres-beres Rencananya Waktu itu Nah setelah Beres-beres Singkat cerita Pengantin pun Keluar Di Jejer Mbak Dewi Sama Mas Pram Juga Masih bertahan Di sana Jadi belum pulang Aku mau ngeliatin Nita dulu Ah gitu ya Kamu kapan Kata si Mas Pram Ngedekin gitu Ya aku kapan-kapan Mas gitu Ini ngerias dulu aja Ngeriasin dulu aja Nanti kalau misalnya Aku jadi pengantin Tak rias sendiri Wah emang boleh Kayak gitu Ya gak apa-apa Kata si Mbak Dewi Ngeliatin pengantinnya Pengantinnya pun Bahagia gitu ya Dan itu tadi Yang awalnya Nita itu terlihat Capek atau gimana Mungkin karena tegang Grogi Atau apapun Itu natural Sebenarnya Di malam pengantin itu Semuanya itu Baik-baik aja Normal-normal aja Nah kali ini Mbak Dewi Yang justru Kena Mereka duduk Mbak Dewi Sama Mas Pram Itu duduk Di teras rumah Di sana Sama ada beberapa Asistennya Mbak Dewi Juga duduk disitu Kita mau keluar Kesana karena Posisinya itu Lagi rame Jadi nunggu dulu lah Karena lewat belakang Gak bisa Jadi harus lewat sana Yaudah kita nunggu dulu Disini Dari pihak keluarga pun Nyiapin suguhan Buat Mbak Dewi Dan kawan-kawan gitu ya Itu disitu disiapkan Semuanya Mbak Dewi tuh Ngerasa gak enak banget Badanku Mas Beneran deh Aku kok begini ya Aku kok engap Kata si Mbak Dewi dulu Kamu kenapa Setelah itu Mbak Dewi mohon maaf ya Itu kayak Muntah-muntah Begitu Akhirnya disitu Gak keluar Gak keluar apapun Waktu itu Udah tenang Wih tenang Wih tenang Mbak Dewinya udah pucat Begini Ada satu Apa namanya Kayak sesepu Sesepu kayak Simbah Ada orang tua Perempuan disana Ada seorang nenek-nenek Yang masih kerabatnya Mbak Nita Itu nyamperin Neng apa Mbak Kamu kenapa Mbak Kok seperti itu Nggak tahu Mungkin ini masuk angin Kata si Mas Pram Ya ya Yowisi Ngati-ngati Ya Mbak Cuman diomongin Kayak gitu doang Ya ngati-ngati Ya Mbak Jembah Jembah Si orang tua Tadipun kesana Balik lagi ke tempatnya Cuman Kata Mas Pram Belakangan Si orang tua tersebut Nenek-nenek Itu tuh kayak Sering ngelihatin Si Mbak Dewi ya Waktu itu yang Duduk lemes Sesekali Mbak Dewi tuh Gini Glek Kayak orang ngantuk Mbak Dewi sendiri Nggak inget Itu waktu itu Aku ngantuk Atau aku Aku Pingsan gitu Yang jelas Banyak hal yang Nggak aku inget Malam itu Aku cuman duduk Begini Nampai mau jatuh Ke meja depan Dibanguni lagi Sama Mas Pram Mas Pram pun Waktu itu Ada rasa panik Ya Wih Kamu udah apa-apa Kita pulang aja Gimana Kita pulang aja Gimana Nggak apa-apa Mas Bentar lagi Mas katanya Aku lagi mau Istirahat dulu Mas Akhirnya dibiarkan Seperti itu ya Karena Nggak enak Dilihatin Sama orang-orang Disitu Banyak yang Ngeliatin Terus Mas Pram juga Ngerasa agak Lumayan cukup Risi Gara-gara itu Tadi Sering dilihatin Sama si Nenek-nenek Yang ada di Pojok sana Akhirnya Akhirnya apa Mas Pram pun Ngomong sama Pihak keluarga Ini Dewi Agak Nggak enak Badan Ada Ini Nggak ya Ruangan Buat istirahat Jangan di dalam rumah Soalnya pengap Tapi Dimana Oh ada Mas Di samping rumah Di samping rumah Akhirnya mereka pun Dibawa ke samping rumah Di sana Dikasih Ada gelaran tikar Disediain kursi juga Jadi kayak ada Apa ya Kayak ada bangku Lumayan gede Ukuran mungkin Dua kali Satu setengah Kayak bekas Ranjang Buat tidur Nah disitu Dikasih tikar Sama dikasih Beberapa kursi juga Mbak Dewi pun Akhirnya Ditidurkan disana Udah Kamu istirahat Dulu disini Ditungguin Sama Mas Pram Sama Siapa namanya Sama asisten-asistennya Itu disana semuanya Udah Tenang Asistennya pun Mijitin Mbak Dewi Capekan kali ya Mbak Iya Kata si Mbak Dewi Itu dipegang Kakinya itu Katanya dingin banget Mas Kakinya Mbak Dewi Itu dingin banget Akhirnya dipegang Sama Mas Pram juga Iya kamu gak apa-apa Beneran Aku gak apa-apa Mas Aku gak apa-apa Mas Kita pulang aja Yuk Kita pulang aja Mbak Dewinya yang gak mau Enggak Mas Bentar lagi Bentar lagi Gitu Aku mau Ini dulu Aku mau ngeliat Nita sampai selesai Katanya begitu Iya cuman kan Kamu disini Tidur-tiduran Begini aja Iya Mas Lagian Ini aku Kalau misal disuruh Jalan kesana Aku yang gak kuat Mas Kalau misal aku digendong Aku ditandu Nanti orang-orang Pada ngeliatin semua Mas Aku malu Mas Nanti malah geger Nanti malah ribut Udah lah Aku disini aja Aku disini aja Gak apa-apa Mas Ini posisinya Udah Lumayan cukup Enak Udah Kurang lebih Sekitar 15 menit Disana Ya Kisaran jam Itu udah Memasuki Jam 9 malam Disitu ya Mbak Dewi Itu kayak Orang yang Tertidur Udah gak ada Suaranya Cuma nafas Doang Begitu ya Mas Perempun Nyadar Begitu ya Disana kan Suara sound system Jedang-jedung Keras gitu kan Oh Dewi Tertidur Mungkin yaudahlah Biarin aja Biarin aja Asistennya pun Bolak balik Kedepan Kesitu Kedepan Kesitu Kayak gitu kan Nah setelah itu Sekitar jam Setengah 10 malam Acara di Jejer Itu selesai Begitu selesai Nah ini gak tau nih Proses ganti-ganti Baju segala macem Kayaknya diurus Sama asisten aja Karena Mbak Dewinya Itu kayak gitu ya Jam setengah 10 Semuanya selesai Mbak Dewi pun bangun Mas sudah selesai Mas baru aja Selesai pengantainya Turun ya sudah Ayo mas kita pulang Yuk kita pulang Mbak Dewi pun bangun Tapi kondisinya itu Memang masih lemes Dan mas aku Pamit dulu ke Nita Iya iya Wik sana Mbak Dewi Sama asistennya Masuk ke dalam sana Pamitan dulu Sama Nita Aku pulang dulu Ya Nita Loh Wik Kok kamu pucat seperti itu Kata Mbak Nitanya Wik kok kamu pucat Seperti itu Iya aku gak enak badan Kayaknya masuk angin Mbak Dewi sendiri itu Ngeliat Mas Pram juga Waktu itu Ikut kesana Ngeliat pengantainya Itu udah Baik-baik aja Udah seger Ya sudah Kami pulang dulu Akhirnya Mbak Dewi Sama Mas Pram pulang Asistennya itu Bawa kendaraan sendiri Bawa motor sendiri Barang-barang yang Mbak Dewi Diangkutin kesana Mbak Dewi pun Permisi Mau ganti Baju Jadi Bajunya itu Diganti yang agak Longgaran Soalnya kan Udah ngerasa Gak enak badan ya Waktu itu Mbak Dewi pun Sempet ganti Baju Akhirnya mereka pun Menuju ke Kendaraan sana Singkat cerita Mas Pram pun Mulai jalan Jarak yang ditempuh Kurang lebih sekitar 14 km Bukan jalanan utama Semuanya Kalau lewat jalanan utama Mungkin cepat ya 15 menit Atau berapa Itu juga Sampai Ini tuh Lewatnya ya Namanya Mas Pram itu Tinggal di Daerah yang agak sedikit Maksudnya kampung lah Karya kampung Kesana Jadi jalanan besarnya Itu hanya dilewati Setengah Setelah itu Masuk jalanan Kampung-kampung Seperti itu Nah saat itu tuh Ngobrol-ngobrol lagi Mbak Dewi gitu ya Mas aku itu Baru pertama loh Aku itu baru Pertama kali Mengalami hal Seperti ini Mas Emang kamu Ngerasain apaan Kata si mas Pram ya Kamu Ngerasa ada yang Aneh atau Enggak Ya Enggak tahu Mas Pokoknya yang jelas itu Semenjak aku Mejitinita Semenjak aku Megang yang Enggak tahu Merah-merah itu Apa kali ya Mas ya Setelah itu deh Badanku tuh Jadi gak enak Semuanya Kata si Mbak Dewi Oh ya udahlah Yang mending kita Sampai rumah dulu Terus nanti Kamu langsung istirahat Kata si mas Pram Udah yang istirahat yang banyak Kamu kecapean kali kan Ini Bulan ini kan Yang keberapa Kamu dapet Ini kan Dapet pekerjaan Iya sih mas Di Perjalanan Di jalanan Raya itu pun Selesai Mereka itu Mulai masuk Jalan-jalan kampung Jalanan yang kecil Tapi udah di aspal Kecepatan pun Dibatesin lah Jadi gak terlalu Cepet Di sana Mbak Dewi itu Udah mulai tenang Udah mulai tidur Udah lah Biarin aja Kata si mas Pram Memasuki Jalanan tersebut Aspal Tapi ada yang Bolong-bolong Agak sedikit Goyang-goyang Begitukan mobilnya Saat disitu Mbak Dewi itu Kayak orang Ngo Ada-ada Kayak gitu Ngomong kayak gitu Kayak orang Ngo Kenapa Mbak Dewi pun Kebangun Eh gak apa-apa mas Aku cuma Ngimpi mas Ngimpi mas Oh ya sudah Yaudah tidur lagi Bentar lagi Nyampe Bentar lagi Mas Pram pun Melanjutkan Mobilnya Tadi sempet berhenti Lanjut lagi Mobilnya Jalan Jalan pun Pelan-pelan Karena itu tadi Jalanannya lumayan Ada beberapa Yang berlobang Mbak Dewi itu Kayak tiba-tiba Dia Tidurnya itu Posisi jognya itu Udah dilurusin ya Dan waktu itu Tiba-tiba Dia itu Ngegeliat Kayak orang yang Lagi ngulet Gitu Begini Sambil ngeluarin Setelah itu Nangis Mbak Dewi Nangis Nangisnya tuh Kayak seperti itu Nangis kayak Bukan nangisnya Mbak Dewi Suaranya tuh Tinggi Gitu ya Wih Kamu kenapa Wih Kamu kenapa Wih Kata Mas Pram Wih Kamu kenapa Didorong-dorong Seperti ini Itu Mbak Dewi Bangun begini ya Posisi jog kan Rada lurus Begini ya Kayak posisi Setengah tidur Tiba-tiba Dia ngangkat badannya Begini Agak ngebungkuk Rambut kan Udah dilepas Udah digerai Itu serem banget Kata Mas Pram Sumpah Di sampingku Gitu ya Adekku Yang memang Pakai bajunya Baju Apa namanya Kaos biasa Celana panjang Cuman dengan Posisi seperti itu Dan dia itu Ngeluarin suara Apa namanya Kalau ditulisnya Ngi 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 Gitu Jadi mungkin Seperti itu Tapi kayak orang Nangis Jangan Jangan Gimana soalnya Soalnya feeling Tenang Tenang Karena dia Ngetir Dan mereka Cuman berdua Sama Mbak Dewi Doang kan Tenang Mbak Dewi Tidur lagi Tiba-tiba Kayak gitu Lagi Bangun lagi Nangis lagi Tambah Kenceng Waktu itu Bangun Sadar Dan sebenarnya Mbak Dewi Tidur gak pernah Ngerespon Saat di Apa namanya Dibangunin Sama Mas Pram Mau izin Ngopi dulu Kopi hitam Tanpa gula Mantap Mas Pram itu Gak pernah Direspon Sama Mbak Dewi Mbak Dewi Terus kayak gitu Udah Ditenang Tenangin Tetap sama Nah kali ini Yang terakhir Itu jaraknya Udah deket Sama rumah Tinggal sekitar Dua kilometer Lagi Mbak Dewi Begini Badannya itu Jadi Posisinya Ngebungkuk Gitu ya Ini tangannya Kayak begini Terus Kayak Direnggangin Badan Gitu ya Itu sampai Mas Pram itu Kayak kena Duk gitu Nendang Duk Wih Wih Gitu kan Dipanggil Wih Sadar Wih Sadar Mas Aku Hamil Mas Aku Hamil Kata Mbak Dewi Seperti itu Mas Pram kan Kaget Astaghfirullahaladzim Dewi Satu Dewi itu Setahunya Mas Pram ya Itu belum punya pacar Pokoknya Kondisinya itu Lagi Jomblo Lagi Jomblo Kok dia bilang Hamil Gitu kan Itu kan Sebagai seorang Kakak ya Punya adik Perempuan Seperti itu kan Duk Langsung Wih yang bener Kamu hamil Gimana Mas Aku hamil Mas Aku hamil Posisinya masih Nunduk begini ya Setelah itu Ya karena Mas Pram Mbak Dewi Yang ngomong Kayak gitu Mobil pun Dipinggirin Kali ini gak Sorry Gak dipinggirin Mobil Stop di tengah Jalan Begitu Toh Karena sepi Gak ada yang Lalu lalang Mobil stop Mbak Dewinya Tambah Badannya Ngerenggang Begini Nyender lagi Satu hal Yang bikin Mas Pram Waktu itu Shock Adalah apa Mbak Dewi Terus ngomong Mas Aku hamil Mas Aku hamil Mas Mbak Dewi Menegangin perutnya Dan perut itu tuh Ngembang Perut itu Membesar Mas Pram itu Wih Wih Cuman bisa bilang Begitu doang Wih Kamu kenapa Wih kok Lulul kok Kamu jadi seperti itu Kok jadi gitu Mas Aku hamil Mas Aku hamil Mas setelah itu Ketawa Cekakakan Mbak Dewinya Perut itu Membesar Bener-bener Mungkin mirip Kayak orang yang Hamil tua 8 atau 9 bulan Itu gede Mas Pram Gak berani Megang Waktu itu Kamu kenapa Ketawa Terus Mbak Dewi Aku hamil Mas ketawa Mas Pram pun Karena gak ada Pilihan Udah mobil Tak jalanin Aku harus Cepet-cepet Sampai rumah Kali ini pun Bawanya dikebut Udahlah Dewi Kondisi seperti ini Yang jelas Ini tuh gak Bener gitu Mas Pram itu Udah ngerasa Gak mungkin Dewi itu Hamil Perutnya Melembung Dalam waktu yang sangat singkat Seperti itu Langsung dikebut Mobilnya Singkat cerita Beberapa menit Dengan Mbak Dewi Kondisinya tuh Ketawa-tawa Terus di dalam mobil Mas Pram pun Sampai di rumah Begitu sampai di rumah Kan direm mendadak Mbak Dewinya kan Deg Begini ya Kedepan Kedepan begitu Nangis lagi Masuk Pakai suara itu ya Suara kecil itu Mas Pram langsung Turun dari Mobil Gak nolongin Mbak Dewi dulu Tapi gedor-gedor rumah Pak Buka Pak Buka pintunya Pak Buka pintunya Akhirnya dari dalam rumah pun Keluar Malam-malam Pak Dewi Pak Dewi Loh Dewi kenapa Dewi kenapa Akhirnya bapaknya Sama ibunya Sama adik-adiknya Mas Pram yang lain itu Keluar Nolongin Mbak Dewi Semuanya itu kayak gitu Mbak Dewi itu Posisinya itu udah lemes Udah lemes Kayak orang tertidur Gitu ya Dibuka pintunya Duh Dewinya Kenapa-kenapa Gitu kata bapaknya Diangkat-diangkat Diangkat-diangkat Akhirnya digotong Sama Mas Pram Dibawa masuk Kedalam rumah sana Gimana Kenapa Dewi itu Kenapa Dewi Kenapa Adik-adiknya bantuin Ini ya Peralatan Perkakasnya itu Dibawain masuk Ditidurkan Mbak Dewi itu Di ruang tengah Di sana Tidur gelaran Begitu ada kasur lantai Kenapa Pram Ada apa Pram Pak Sumpah Tadi itu Dewi Serem banget Pak Dewi itu Serem-serem Kenapa Gitu kan Pak Dewi itu Hamil Ngacu kamu Ngomong sembarangan Iya Maksudnya bukan Begitu Pak Dijelasin Semuanya lah Sama Mas Pram Mbak Dewinya Masih adem ayam Tertidur Saat itu Begitu ceritanya Selesai Mulai lagi Mbak Dewi Nangis Apa namanya Nangis lagi Tapi nangisnya tuh Seperti itu ya Merem Begini kan Positinya terlentang Merem Cuman ngeluarin Suara Seperti itu tadi Mbak Dewi Eh Mas Pram pun Bingung gitu ya Pak tuh Pak kayak gini lagi Pak kayak gini lagi Setelah itu melek Mbak Dewinya Nengok muterin Ngeliatin ke arah Yang berkumpul disitu Tapi tuh tadi Itu kayak bukan Dewi Kayak orang lain disana Wah ini anak kerasukan nih Pikirnya Mas Pram Ngomong Mas Aku hamil Mas Ngomongnya sama bapaknya Kan biasanya manggilnya Pak gitu ya Ini ngomong sama bapaknya Ngeliatin bapaknya Terus Mas Aku hamil Mas Lagi lagi Perutnya itu membesar Tuh Pak Tuh Bahkan makanya t-shirt Maka kaos ya Pak itu Pak itu Pak kayak gitu Kok bisa kayak gitu Kok bisa kayak gitu Bapaknya itu bingung Bu ini gimana Bu ini gimana Bu Lah apa mana Ibu ngerti Ribut sendiri disitu Yuk kita berdoa Mbak Dewinya pun Ketawa-tawa Kayak gitu Dan waktu itu Akhirnya apa Mengundang Warga Gara-gara apa Warga itu ngedenger Ini ada suara Malam-malam ketawa itu Siapa Beberapa warga pun Akhirnya datang Kesana pintu depan Juga masih terbuka Mobilnya Mas Pram itu Juga masih nyala Belum dimatiin Karena lupa ya Assalamualaikum Kulonun Gitu Ini kena Kena Keempatan Terus dijawab Sama orang di dalam Saat keluar Mas Kenapa Pram Ini kenapa Pram Kok ada apa Di rumah ini Itu Dewi Kok sikapnya aneh Warga kan pada Kesana ya Bapak-bapak Sama ibu-ibunya Itu ngeliatin Dewi Lah kok Dewi Perutnya besar seperti itu Kenapa Nggak tahu ceritanya itu Panjang Kata si Mas Pram Ada yang ngerti Orang pinter Nggak ada Satupun disana Yang ngerti Ada orang pinter Atau apa Kalaupun ada Itu jauh gitu Lumayan cukup lama Jaraknya Waduh gimana ya Ya sudah Mas Nggak apa-apa deh Jauh juga Nggak apa-apa Diminta tolong dong Dipanggilin Ya 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 Siap-siap Akhirnya ada Dua anak Bapak-bapak Sama anak muda Itu berangkat Buat nyusulin Orang yang dimaksud Tadi Yaitu orang yang Dianggap Mengertilah Masalah hal-hal Gaib seperti ini Keluarganya Mas Prambun Di dalam Itu ya Udah panik Kayak gitu kan Lama-lama Perutnya Mbak Dewi Kempes lagi Normal lagi Sadar lagi Loh Ini kenapa Gitu kan Kok rame Disini Kamu nggak apa-apa Kamu nggak apa-apa Mbak Dewi pun bangun Enggak Aku nggak apa-apa Kata Mbak Dewi Ya syukurlah Kalau kayak gitu Syukurlah Kenapa sih pak Ada apa pak Mas Kenapa mas Kok bisa Seperti ini Kata si Mbak Dewinya nanya Kamu itu tadi Begini Begini Masa Aku kok nggak ngerasa Kata Mbak Dewi Ya nggak tahu Mungkin kamu kerasukan Cuman mas itu Pernah ngeliat temen mas Kerasukan Cuman nggak Sebegitunya Kamu itu Sampai perut Kamu itu Kayak orang hamil Sembilan bulan Kata mas Gede banget Masa iya sih mas Mbak Dewi itu Orangnya ramping Masa iya bisa Seperti itu Iya beneran Ini saksinya Iya beneran Tetangganya pun Jadi mengiakan Kamu kenapa Emang kamu sebenarnya Kenapa Aku nggak tahu Akhirnya diceritakan Semuanya Tadi mengurus Masalah nita Dan yang lain-lain Seperti itu Wah itu Jangan-jangan Pindah Pindah ke periasnya Katanya seperti itu Loh maksudnya Yang pindah ke periasnya Itu siapa Ya itu Sesuatu yang Tadinya Mau gangguin Pengantannya Tapi Akhirnya nggak jadi Pindahnya ke periasnya Jadinya seperti itu Untunglah Si tetangganya Malah bilang untunglah Ya untung aja Bukan pengantannya Coba hal itu Misal terjadi Sama pengantannya Di panggung Kena sawan mantan Kayak gitu Atau apa istilahnya Ya itu kan malah Kasian Yaudah Kalau itu Kamu gimana Sekarang Aku nggak apa-apa Cuman ya Badan lemes aja Sakit semuanya Ya sudah Ini yang manggil Orang pintar itu Belum datang Mbak Dewi itu udah Boleh dibilang Malam itu tuh Sembuh gitu ya Akhirnya Akhirnya Sama ngopi di ruang Sama ngopi di ruang tengah Di situ Ibunya Mas Pram Dan adik-adiknya Tudah pada tidur Masuk ke dalam kamar Pram Kenapa bisa Seperti itu Ya Pram Aku juga Nggak tahu Pak Itu nggak tahu lah Pokoknya tiba-tiba Itu seperti itu Pak Ya aku tadi di mobil Cerita lahirnya Mas Pram Bener-bener panik Liatin Dewi Seperti itu Lagi ngobrol-ngobrol Seperti tadi Tiba-tiba Kedengeran lagi Mbak Dewi itu Cekakakan Ketawa Kenceng banget Dari dalam kamar Mas Pram Sama bapaknya Kan langsung lompat Menuju ke kamar Dibuka pintunya Cebrak Mbak Dewi itu Lagi di Apa namanya Lagi di atas kasur Itu posisinya Lagi tegang Begini Dia tuh ketawa Kepalanya ngadep ke atas Ya kayak gitu ketawanya Perutnya itu Gede lagi Ngomong Mas aku hamil Mas aku hamil Itu aja Yang diulang-ulang Terus sama Dewi Pak ini gimana Pak Ya nggak tahu Pram Ibunya kan jadi bangun Lagi jadi rame lagi Di situ Cuman kali ini tuh Tetangga udah Nggak Pada datang ke sana Kedengeran suara motor Diketok dari luar Ini kondisinya Di dalam tuh lagi Seperti itu Assalamualaikum Ngomong-ngomong Ngetoknya pun Kayak kencang Mungkin kedengeran Dari luar ya Dibuka pintunya Nah bapak-bapak Sama anak muda tersebut Itu bawa Satu orang Ya seorang Bapak-bapak juga Waktu itu Akhirnya disuruh masuk Ini-ini Yang Abah manggilnya Ini Abah yang Mau Ngobatin Katanya begitu Pak boleh saya masuk Pak Si Abahnya langsung Oh ya silahkan 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 Abah Silahkan Akhirnya masuk ke sana Si Abah langsung Menuju ke kamar Disitu ya Waduh katanya Ya 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 Tidak apa-apa Si Abah itu cuma Ngeplak-ngeplak tembok Apa nepuk-nempuk tembok Tembok di samping Pintu kamar Plak-plak Wes-wes-wes Mandek Mandek Udah Iya-iya Wes-wes-wes Udah-udah Stop-stop Iya Kayak orang ngobrol Sendiri gitu ya Dan setelah itu Mbak Dewi itu Dia malah ngelirik Ke arah sana Perutnya itu Kempes lagi Udah Si Abah tadi pun Masuk ke sana Udah ya Udah Katanya Udah Gak usah diterusin Udah Udah segitu aja Mbak Dewi pun Diam aja Mbak Dewi pun Tertidur Begini Si Abah tadi pun Keluar Pak minta air Katanya Minta air Diambilin air Didoain Dicipratin Begini ke wajah Kesana Dicipratin-cipratin doang Udah-udah Pak Udah biarkan aja Dia istirahat Si Bapak tadi itu Ngobrol Pak Nuun sebu Bapak disini tuh Ada yang punya Kain kafan Loh Kain kafan Buat apa Bah katanya Enggak ini Buat Ya buat Pengobatan Katanya Seperti Loh Bah kok pake Kayak gitu Segala macem Ya emang Butuhnya itu Ada yang punya Kalau gak ada yang punya Disini Daerah sini Yang buka 24 jam Dimana Oh ada Disana Malam itu Akhirnya Karena Pihak keluarganya Mas Pram Gak punya Itu kan Bukan hal yang wajar Meskipun Itu sebenarnya Orang-orang dulu Itu banyak Yang menyiapkan Seperti itu Udah nyiapin kafan Sebelum mereka Meninggal Mereka pun Akhirnya kesana Nyari Beli itu Sengaja beli Kain kafan Baru Singkat cerita Sampai digelar Di ruang tengah Mbak Dewi itu Dari posisi Tertidur Begitu pintu Dibuka Mbak Dewi itu Udah berdiri Di depan pintu sana Depan pintu kamarnya Masih di dalam kamar ya Ayo Ayo Rene-Rene Kata si Abah Mas Pramono kan Bingung loh Kok Dewi udah berdiri Dan Itu bukan Mbak Dewi lah Yakin Cara mandengnya Cara natepnya Matanya gitu Itu kayak mata kosong Mana disini Itu ada Hitam-hitam Gitu kan Jadi bikin serem Lihatnya tuh begini Kayak gak kenal Sama siapapun Yang ada disitu Ayo sini Sini Mbak Dewi Jalan ke depan Si Abah pun Diem aja Tanpa Di instruksikan Mbak Dewi itu Tidur Di atas Kain kafan tersebut Tidur Dengan sendirinya Disana Tangannya pun Memposisikan diri Seperti orang meninggal Akhirnya Abah pun Ngebungkus Pak Mas Saya minta izin ya Katanya Oh ya silahkan Silahkan Akhirnya Dibungkus Mirip Kayak sosok Pocong Kayak orang Mau dimakamin Begitu ya Dibungkus Seperti itu Mbak Dewi itu Diem aja Matanya itu Masih melek Setelah itu Sama Abah Udah Kamu tidur dulu Nah Kamu tidur dulu Nah Udah apa-apa Katanya Ada Abah disini Kamu tidur dulu Merem Mbak Dewi Waktu itu Saat merem Abah tersebut Kayak mendoakan Tapi kayak untuk Dirinya sendiri Sama minta Maksudnya dirinya sendiri Itu Enggak bersuara Terlalu keras Sambil minta Orang-orang yang ada Di sekitar situ Untuk ngebantuin Untuk ngebantuin Ngebaca doa juga Sebisanya lah Pokoknya Akhirnya didoakan Disana Singkat cerita Mbak Dewi Selama proses Didoain itu Sempat bergerak-gerak Begini ya Mas Peram sendiri Itu takut loh Takut Jadi begini Ada dua hal Satu Ngebayangin Mbak Dewi Dalam wujud Seperti itu Kayak membayangkan Ini anak ini Kalau meninggal Itu satu Itu kan serem Sedih lah Yang kedua itu Ya wujud Seperti itu Goyang-goyang Begini Disana itu Ya serem juga Matanya Meremlek Setelah itu Merem Udah Wish Yonduk Balik-balik Kata si abahnya Udah ya nak Pulang-pulang Akhirnya apa Abah kayak Mengisarakan Satu tangan Begitu Mbak Dewi pun Disana mulai Kelihatan mukanya Dari yang Hitam-hitamnya Ada hitam-hitamnya Itu tuh Perlahan hilang Mukanya tuh Jadi cerah lagi Udah Nggak Sepucat Kayak tadi Nah setelah itu Abah pun Minta tolong Sama Mas Pram Buat ngebukain talinya Akhirnya talinya Dibukain semuanya Tapi anehnya tuh Begini Ini jangan dibuka dulu Kafannya katanya Kafannya jangan dibuka dulu Loh Kenapa Mbak Dewi juga Diam aja Abah pun bilang Sama Mbak Dewi Yang waktu itu Merem Tapi udah sadar Sebenarnya Mbak Jangan bergerak dulu Ya Mbak Tetap diam Tetap diam Mas ambil sarung Atau apa Katanya Mas Pram kan Bingung gitu kan Ambil sarung Buat apaan lagi Mas Pram pun ambil sarung Ini ibu Ibu aja bu Yang bantuin Saya Jenengan Bapak Ayo kita keluar dulu Jadi yang laki-laki Itu disuruh Keluar semuanya Keluar ke teras sana Ternyata Setelah di Apa namanya Dibawa masuk Disitulah Pada bingung Mbak Dewi Ibunya Adik-adiknya yang Kecil-kecil gitu ya Itu pada bingung Jadi Mbak Dewi Begitu kain kafannya dibuka Bajunya Mbak Dewi Itu udah lepas semua Tadi saat dibungkus Itu masih pake Kaos yang itu ya Itu masih pake itu Sekarang Kondisinya Seperti Itu tadi Gak ada sehelai pun Akhirnya itu tadi Dipakein sarung Mbak Dewi pun Ganti baju baru Nah Pertanyaannya Mas Pram Sampai sekarang Itu adalah Pakaiannya Mbak Dewi Yang dipake Malam itu Itu kemana Tanya ke Abah Bah Itu Kan semenjak itu Mas Pram itu Kenal sama Abah Nah malam itu Singkat cerita Itu udah selesai Di sesi Di sesi-sesi selanjutnya Ketemu sama Abah Saat main kesana Itu pertanyaannya itu tadi Bah Saya itu Masih penasaran Bah Dengan itu loh Bajunya Adik saya Itu kemana Nah Abah itu Enggak pernah Bercerita Enggak pernah Mau menjelaskan Apa yang Sebenarnya Terjadi Jadi intinya Kata Abah Ya Enggak apa-apa Itu kayak Buat tukeran Aja Daripada Dewinya Yang diambil Mending Bajunya Aja yang Dikasihkan Katanya Bah kok Kenapa Kok kenapa Milihnya Baju itu Apakah ada yang Bermasalah dengan Kaosnya Dengan celananya Atau apa Gak ada Sama sekali Itu kaos biasa Kok gitu Cuman Ya itu tadilah Hal kayak gitu Susah dijelaskan Abah itu juga Ilmunya terbatas Untuk menjelaskan Itu semua Tapi ya Udah Yang terjadi Seperti itu Yang penting Dewinya Alhamdulillah Sembuh Gitu kan Normal Penganten yang malam Itu juga Enggak terjadi Apa-apa Bentar Ini tuh Ada hubungannya Sama yang Penganten Disana Ada Katanya Jadi Sebenarnya Gak Tau lah Tapi bisa Jadi saya Salah Kata Abah Udah Rencananya Itu memang Buat si Penganten Perempuan Tapi Itu berpindah Ke Dewi Karena Dewi Itu mungkin Kayak cangkang Yang kosong Melihat Seperti itu Dan sepertinya Tempatnya Nyaman Akhirnya Masuklah Ke Dewi Tadi Lah Bah Itu yang Hamil-hamil Itu Gimana Sudahlah Itu Gak usah Dijelaskan Itu Karya Mereka Aja Katanya Mungkin Ya Biar Kelihatan Lebih Gimana Gitu ya Dibikinlah Seperti itu Kalau cuman Ketawa-tawa Aja Atau Apakan Gak Serem Abah Itu Ngasih Penjelasannya Seperti Itu Yang Sampai Sekarang Mas Pram Pun Belum Ngerti Terutama Perihal Masalah Pakaiannya Mbak Dewi Yang Tiba-tiba Ilang Nah Kain kafannya Sendiri Akhirnya Apa Ditanyakan Waktu itu Malam itu Ini kain kafannya Gimana Disimpan dulu Kata si Abah Nanti Dua Tiga Hari Saya Kesini Lagi Disimpan Kafannya Dua Tiga Hari Kemudian Abah Datang Kesana Itu Cuman Minta Satu Kafannya Dibakar Katanya Sekarang Kamu Bakarnya Jangan Di atas Tanah Tapi Di dalam Tanah Loh Maksudnya Gimana Bikin Lobang Dulu Taruh Kafannya Disana Baru Dibakar Sampai Habis Setelah Itu Diuruk Kata Si Abah Oh Begitu Ya Kenapa Bbedanya Sama Di Atas Tanah Ya Kalau Di atas Tanah Nanti Kelihatan Sama Orang Katanya Begitu Nanti Terbang Terbang Sampanya Oh Begitu Tak Kirain Ada Yang Mistis Mistis Yang Gak Ada Kata Si Abah Udah Seperti Itu Aja Kata Abah Jangan Nanya Banyak Banyak Kenapa Saya pun Tidak Tau Jawabannya Itu Apa Kata Si Abah Akhirnya Sudah Alhamdulillah Mbak Dewi Sembuh Pengantinnya Pun Ini Mas Pramono Jadi Kenal Sama Abah Tapi Jarang Berurusan Dengan Hal Hal Seperti Itu Karena Itu Tadi Masalah Jawaban Kalau Ditanya Ini Tanya Itu Abah Itu Banyak Diemnya Atau Tidak Menjelaskan Apapun Yang Bikin Mas Pram Itu Malah Tambah Bingung Udah Itu Aja Terima Kasih Mas Pram Mono Di Kediri Sana Terima Kasih Banyak Kejadian Tahun 2005 Tadi Kalau Nggak Salah Kawan Kawan Di rumah Terima Terima Kasi Banyak Mohon Maaf Kalau Misal Ada Sesuatu Yang Nggak Berkenan Di Mata Di Hati Di Telinga Kawan Kawan Semuanya Mohon Dimaafkan Doa Terbaik Dari Kami Untuk Kawan Kawan Semuanya Dimudahkan Segala Sesuatunya Termasuk Kemudahan Dalam Hal Riski Yang Sakit Segera Diberi Kesembuhan Yang Sehat Tetap Dijaga Kesehatannya Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Lapak Horor Jaga Kesehatan Kawan Kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Selanjutnya